Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Silaturahmi Nasional Kepala desa seluruh Indonesia Yang kemarin meneriakkan Jokowi 3 periode Bahkan tidak hanya itu teman-teman Abdesi Sebuah asosiasi Kepala desa ini Akan mendeklarasikan Jokowi 3 periode Di depan Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan Tetapi rencana ini Tidak diperkenankan oleh Pak Luhut sehingga Tidak terjadi deklarasi Jokowi 3 periode oleh Kepala desa Ini seolah-olah teman-teman Memberikan tanggapan terkait Big data yang kemarin disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan Yang katanya ada 110 juta masyarakat yang mendukung Perpanjangan masa jabatan presiden Jadi seolah-olah Ini membenarkan Terkait apa yang disampaikan oleh Bia Luhut Binsar Panjaitan Bahwa ada 110 juta orang Dalam percakapan di media sosial itu Mendukung Jokowi 3 periode Atau perpanjangan masa presiden Jokowi Nah ini teman-teman yang kemarin Banyak mendapat tanggapan Kenapa Kepala desa ini kok Memberikan Pernyataan Terkait Perpanjangan masa jabatan presiden Atau Jokowi 3 periode Ini yang Kita sesalkan teman-teman Kenapa begitu Karena seorang kepala desa itu adalah Pejabat publik teman-teman Karena ini dalam sistem pemerintahan di Indonesia Yang seharusnya Pejabat publik Pejabat negara itu Tahu betul Konstitusi Undang-undang Bagaimana undang-undang itu Mengatur masa jabatan presiden Bagaimana undang-undang itu Mengatur terkait Jadwal pemilu Ini mau dilanggar semua Dengan usulan-usulan yang Saya pikir tidak rasional Kenapa Masa jabatan itu kok Mau diperpanjang Padahal presiden-presiden sebelumnya Ini tidak mempersoalkan Masa jabatan Presiden itu Dua periode Kita lihat Pak SBI Pak SBI tidak punya Keinginan Tidak pernah berpikir Masa jabatan itu Ditambah Karena tahu betul Konstitusi SBI itu Bahwa Masa jabatan presiden itu Maksimal dua periode Nah ini Sesuai amanat dari Reformasi kemarin Teman-teman Yang Waktu itu Mahasiswa Aktivis Tokoh politik Ini Menginginkan Pak Harto Lengser Kenapa Pak Harto Lengser Itu dilakukan Karena masa jabatan presiden Kalau terlalu lama Terlalu panjang Maka akan memunculkan Kediktatoran Akan memunculkan Penyalahgunaan jabatan Akan memunculkan KKN Dan sebagainya Ini imbas dari Masa jabatan presiden Yang panjang Karena itu Teman-teman Aktivis mahasiswa Ini bersuara lantang Supaya Pak Harto Turun tahta Dari jabatan Seorang presiden Tetapi Alhamdulillah Teman-teman Tuntutan mahasiswa ini Dikabulkan oleh Pak Harto Dengan menyatakan Pak Harto mundur Dari jabatan Seorang presiden Ini saya pikir Contoh Seorang negarawan Sejati Seperti yang Ditujukan Pak Harto Ketika masyarakat Ini menyuarakan Aspirasinya Supaya Pak Harto mundur Pak Harto dengan Relah hati Walaupun dengan Berat hati juga Teman-teman Ini menyatakan Mundur sebagai jabatan Seorang presiden Tetapi kali ini Tidak teman-teman Ini sepertinya Berbeda Kepala-kepala desa ini Memberikan Teriakan-teriakan Pak Jokowi Tiga periode Pertanyaan kita adalah Kenapa Kepala desa itu Mendukung Pak Jokowi Tiga periode Ternyata teman-teman Tuntutan Kepala desa itu Dikabulkan oleh Presiden Jokowi Ada lima hal Yang kemarin itu Dituntut oleh Kepala desa Pertama adalah Minta supaya Honornya itu Tidak dirapel Tiga bulan Tetapi setiap bulan Ini dicairkan Itu yang pertama Yang kedua Teman-teman Supaya Setempel Desa itu Dirubah Gambarnya itu Dirubah teman-teman Menjadi gambar Burung Garuda Ini permintaan Dari kepala desa Kemudian yang ketiga Supaya Dana operasional desa Itu ditambah Tiga persen Kemudian yang keempat Proses pencairan SPJ Itu disederhanakan Kemudian yang kelima Pemberian diskresi Penggunaan BLT Jadi lima hal inilah Yang dituntut oleh Para kepala desa Dan Pak Jokowi Ini mengabulkan Sehingga Sebagai imbal balik Teman-teman Kepala kepala desa ini Mendukung Jokowi Tiga periode Kalau tuntutan Dari kepala desa Itu saya pikir Sah-sah saja Legal Karena tuntutan itu Adalah Hal yang wajar Dari kepala desa Tetapi kalau kita lihat Teman-teman Tuntutannya itu Terkait dengan uang Banyak terkait Dengan uang Contoh Pencairan Honor itu Supaya Tiap Satu bulan Bukan tiga bulan Ini kan uang Kemudian Dana operasional Desa itu Supaya ditambah Tiga persen Ini juga uang Kemudian yang berikutnya Teman-teman Diskresi Pembagian BLT Ini yang diminta Ini juga Menyangkut uang Kemudian SPJ Ini disederhanakan Ini juga uang Yang tidak uang Hanya satu Ya Stempel Kepala desa ini Supaya dirubah Ini mungkin Tidak ada uangnya Karena mungkin Ini disupli Dari pusat Terkait Stempel Kepala desa Nah Terkait uang Nah Dengan uang itu Ternyata Kepala desa itu Akhirnya Memberikan imbal balik Kalau tadi itu Satu kosong Dan yang ini Satu satu Artinya Tuntutan dikabulkan Sementara Kepala desa juga Memberikan Semacam Penghargaan Atau semacam Balas budi Sehingga Muncullah Jokowi Tiga periode Ini sayang Disayangkan Kenapa begitu Karena Jabatan Presiden itu Sudah diatur Dalam undang-undang Dan kalau Kepala desa Mengusulkan Tiga periode Ini justru Malah melanggar Undang-undang Nah Teman-teman Terkait Usulan Kepala desa Yang ingin Menambah Masa jabatan Presiden Jokowi Tiga periode Lalu bagaimana Pendapat Masyarakat Pendapat Publik Terkait Usul Yang disampaikan Oleh Kepala desa Nah Teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita Baca-baca Komentar Daripada Warganet Terkait Usulan Dari Kepala Desa Tersebut Kita Baca Teman-teman Dari Bejo Ahmad Jika Para Tokoh Negara Tersebut Adalah Negarawan Sejati Maka Mereka Tidak Akan Pernah Melanggar Konstitusi Jika Mereka Negarawan Sejati Tidak Akan Melanggar Konstitusi Bagus juga Teman-teman Dari Bejo Ahmad Kemudian Dari Ranggati TV Mengatakan Tiga Periode Itu Jelas Melanggar Undang-Undang Karena Undang-Undangnya Mensyaratkan Hanya Dua Periode Tapi Kalau Undang-Undangnya Kemudian Diamandemen Membolehkan Tiga Periode Ya Boleh Dong Taat Undang-Undang Itulah Yang Benar Tergantung DPR Mau Enggak Mengamandemen Undang-Undang Yang Ada Sekarang Jadi Kalau Taat Konstitusi Sekarang Teman-teman Harusnya Tidak Mengambil Jokowi Tiga Periode Karena Amat Sekarang Bahwa Undang-Undang Mengatakan Masa jabatan Presiden Itu Maksimal Dua Periode Dan 2024 Ini Sudah Terakhir Presiden Jokowi Menjabat Sebagai Presiden Tetapi Ini Beda Lagi Teman-teman Pernyataan Taat Konstitusi Ini Juga Benar Yang Sampaikan Oleh Jokowi Nah Kalau DPR Nanti Mengamandemen Pas jabatan Presiden Tambah Tiga Periode Berarti Pak Jokowi Taat Konstitusi Yaitu Tetap Menjabat Sebagai Presiden Karena Tiga Periode Apakah Ini Sah Teman-teman Sah Karena DPR Mengamandemen Itu Kalau Diamandemen Kemudian Dari Pasopati Hitam Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Jika Tiga Periode Maaf Itu Tidak Adil Apakah Aturan Itu Harus Dilanggar Apakah Aturan Hanya Untuk Rakyat Kecil Terima Kasih Bapak Telah Memimpin Kami Dua Periode Untuk Periode 2024 Biarkan Orang Terbaik Bangsa Indonesia Yang Lain Melanjutkan Jadi Terima Kasih Dua Periode Periode Berikutnya Biarlah Orang Lain Yang Melanjutkan Bagus Juga Teman Teman Pendapat Dari Netizen Ini Kemudian MRL Mengatakan Kepala Desa Bisa Dijadikan Umpan Yang Selain Terserah Terserah Dari Hendi Septo Adi Kepala desa Ia kutu taat aturan dua periode Jangan dirubah sesuai kepentingan Waspadalah Agus Samsudin Mengatakan Demokrasi tetap lima tahun sekali Apabila diperpanjang Bisa kemungkinan demokrasi akan Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Rizky Ilyas Jangan lupa hutang negara kalian Makin menggung Sembako mahal langka De visa minim demokrasi mati Kemudian Asep Rajab Mengatakan ini abdesi Yang tidak taat konstitusi Kemudian dari Kohar Arif mengatakan Karena kepala-kepala desa itu Dipilih langsung oleh warganya Maka mungkin akan lebih baik Jika kepala-kepala Kepala desa itu Mau mengusulkan Agar tidak ada Satupun warganya yang Di PHK Karena habis masa kerjanya Berdasarkan kontrak kerjanya Atau mengusulkan Untuk tidak ada lagi Kerja sistem kontrak Demi kebaikan warganya Maaf jika saya salah Wah ini Dikunggu ditiru Tetapi ini kok malah Tidak bisa dijadikan panutan Panutannya apa Ya taat konstitusi Karena presiden-presiden sebelumnya Ini taat konstitusi Kemudian Lone Renger Abdesi ingin menampar Cari muka Atau menjurumuskan Harus dipecat semua Kemudian Abdul Muttalib Mengatakan Masa 3 periode Atau 10 Bahkan 100 periode Nanti diajang Pemilihan tahun 2024 Ada yang memilih lagi Atau tidak Jangan ada opini Perpanjangan masa jabatan Seperti SIM Atau STNK Saja Eni Putrawijaya Negeri ini Sedang tidak Baik-baik saja Kemudian Fitri Adi Pecinta Wayat Walet Mengatakan Hanya kepala desa Jadi inceran hukum Alasan korupsi Seperti dana desa Perangkat laba-laba Sedang sumber daya Perangkat di luar Jawa Masih kurang Nah itu teman-teman Beberapa pandangan Dari para netizen Terkait Usulan dari Abdesi ini Yang dianggap Melanggar Konjunitusi Banyak pandangan Dari warga net Yang jelas Tidak sepakat Dengan usulan Yang disampaikan Oleh kepala desa Yang tergabung Dalam abdesi Tetapi Saya tadi Baca-baca Teman-teman Ternyata Ada abdesi lain Yang ini Sesungguhnya Abdesi yang sah Yang mengatakan Tidak boleh Abdesi Dijadikan Sebagai Sarana Untuk Mengkapanjakan Jokowi Tiga periode Jadi Ini katanya Abdesi yang sah Jadi Abdesi yang Menyuarakan Tadi adalah Abdesi yang Tidak sah Karena ada Abdesi yang Sah itu Mengatakan Tidak boleh Abdesi Dijadikan Alasan Untuk Mendukung Jokowi Tiga periode Nah Nah ini Menjadi Hal yang Gaduh Akhirnya Teman-teman Kalau Seperti ini Jadi Agar tidak Gaduh Tetaplah Pada Konstitusi Aturan Main Dalam Demokrasi Setiap Lima Tahun Ini Dikelar Demokrasi Yaitu Dikelar Pemilu Itu Saya Pikir Lebih Aman Lebih Selamat Daripada Menyuarakan Hal-hal Yang Bersifat Berentangan Dengan Konstitusi Jadi Kita Masih Berharap Teman-teman Partai-partai Politik Yang Menolak Penundaan Pemilu Ini Tetap Konsisten Sesuai Dengan Apa Yang Dia Sampaikan Artinya Tidak Berubah Tetaplah Pada Konstitusi Yaitu Menolak Penundaan Pemilu Menolak Perpanjangan Masa Cepatan Presiden Karena Ini Teman-teman Harapan Rakyat Nah Kalau Partai Politik Sudah Melakukan Orkestrasi Yang Sama Berkolaborasi Dengan Mereka Yang Ingin Perundaan Pemilu Ingin Jabatan Presiden Tiga Periode Maka Selesai Sudah Selesai Negeri Ini Di Tangan Oligarki Di Tangan Penguasa Yang Selalu Ingin Mendapatkan Jabatan Yang Lebih Lama Maka Habislah Demokrasi Karena Sudah Diperjuangkan Oleh Teman-teman Mahasiswa Di 98 Kemarin Dan Bagaimana Saat ini Sudah Mulai Dimunculkan Kembali Terkait Masa Jabatan Presiden Yang Lebih Lama Ini Sesuatu Yang Naif Sesuatu Yang Saya pikir Mengkhianati Perjuangan Mahasiswa 98 Dimana Mereka Bergerak Bersama-sama Menduduki Gedung DPR MPR Supaya Pak Harto Turun Itu Artinya Tanda Bahwa Mahasiswa Ingin Masa Jabatan Presiden Itu Dibatasi Ya Seperti Sekarang Ini Teman-teman Masa Jabatan Dua Periode Ini Saya pikir Sudah Baik Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax